Halo, halo, halo. Selamat malam yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Saya mau cek sound dulu. Apakah teman-teman semua bisa mendengar suara saya dengan jelas? Terus screennya kelihatan? Saya kelihatan? Bisa? Oke, baik. Terima kasih atas semangatnya malam ini. Ini Jumat, guys. Tapi tetap rame. Dan saya mau coba recall lagi. Sejak awal Februari kita udah ngapain aja ya dengan kelas-kelas dari korporat setiap Selasa Kamis. Dan khusus hari ini kita pindah ke Jumat demi mengakomodir semua teman-teman yang beneran pengen dengerin kelas hari ini, malam ini, supaya lebih padat pengetahuannya, lebih luas jangkauannya, lebih segala-galanya deh pokoknya. Nah, awal Februari kita sudah mulai dengan memperkenalkan ada produk apa saja di Februari ini, ada promo apa saja di Februari ini. Kemudian kita juga belajar tentang sharing dari seorang leader yang berpengalaman bahwa merubah gaya hidup itu benar-benar berdampak kepada tampilan luar kulit. Lalu kita pindah ke sesi selanjutnya. Waktu itu kita banyak belajar tentang bloom kolagen. Bloom kolagen itu sudah ada di market Indonesia sekitar kurang lebih 2 tahunan. Di-refresh lagi, diingatkan kembali apa sih bedanya bloom kolagen yang living, kenapa dia bisa halal, kenapa rasanya bisa enak, dan kandungannya yang outstanding 10.000 mg. Kemudian pindah lagi, malam ini kita akan bicara kalau bloom kolagen adalah sesuatu yang bisa men-support inner beauty kita, kecantikan dari dalam, maka malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang bisa diaplikasikan secara topikal, bagaimana dampaknya, dan kemudian kira-kira sejauh apa ketika kita melibatkan essential oil dalam rutinitas keseharian kita, bahasa anak sekarang skin care-an gitu ya, pakai essential oil, kita dengarkan dulu sebelum kita masuk ke sesinya Ibu Helen, Ibu Dian Pratiwi, maka malam ini kita akan buka dengan seseorang yang udah di tengah kesibukannya mengasuh dua anak kicil-kicil yang lagi lucu-lucunya, jam 7 malam udah standby, rapi-rapi gitu ya, untuk ketemu kakak-kakak semua untuk sharing, nanti setelah seseorang yang luar biasa ini akan disambung lagi dengan seseorang yang luar biasa untuk menyampaikan kenapa bisa kakak Rachel Klariski mengalami pengalaman yang semenyenangkan ini. Oke, selamat malam kakak Rachel. Hai, selamat malam, assalamualaikum semuanya, dari Sabah sampai Marauke, izinkan saya bertestimoni untuk malam ini ya, namanya Ibu Indri. Nah, itu tadi suara penyiar, ya kan? Kalau yang ini suara, suara apa ya? Penyair, kalau nyair boleh lah. Oke, baik. Terima kasih loh. Nah, gimana kakak Rachel? Kak Rachel mau share apa? Boleh di-share slide-nya. Nah, teman-teman aku, maka ya, karena ini selama cukup panjang menurut saya, dan terbukti bahwa ketika kita melakukan dengan persisten, dengan konsisten, usaha tidak mengkhianati hasil. Silahkan. Oke, ini izin share dulu semuanya. Apa kabar kakak-kakak di sini? Semoga sehat semua dari Sabah sampai Marauke. Oke, salam kenal. Aku Rachel, boleh Rahel, Acel, Ecel, apa lagi? Makenk, Momi, bebas panggilan itu banyak banget, Bu. Dari tim-tim teman-teman, gitu ya, dari Sisterline, Ratu Minyak. Halo, saya bagian dari Ratu Minyak Family, hadir malam ini bertestimoni. Dan kita tuh punya ritual, Bu. Setiap Zoom, atau apapun kelas sharing, kita pakai essential oil dulu. Setiap. Oke, yuk. Kita pakai essential oil dulu, kakak-kakak semuanya. Hari ini saya sambil nge-diffuse kawung, izin dulu dari dua anakku ya, yang lagi dijaga sama mbaknya. Karena khusus malam ini, mau nggak mau, harus mau dong. Karena aku mau sharing pengalaman kerenku bersama produk-produk yang living. Oke, dah. Kita berdoa menurut kepercayaan yang anggap masing-masing. Semoga hari ini lancar. Dan pasti hari ini membawa pengalaman yang berharga juga untuk kakak-kakak semuanya. Nah, assalamualaikum, saya ulangi. Salam kenal, saya Rahel. Hari ini IL for Beauty. Saya kesempatan untuk sharing soal produk yang living yang saya gunakan. Saya ini ibu dari dua orang anak. Kelahiran tahun 1994. Domisilinya di Palembang. Sesuai dengan yang tampil di layar kakak-kakak semua, saya ini males banget skincare-an. Asli, benar-benar kalau facial aja itu bisa kayak dipencet-pencet tuh kesakitan gitu loh, Bu. Maksudnya kayak sensitif banget kulitnya. Kayak nggak mau. Pokoknya banyak alasan lah. Jangan kuat-kuat ya, Mbak. Jangan ini ya, jangan itu. Pokoknya paling bawel lah ya. Nah, tapi gimana caranya nih orang ini yang lagi ngomong males banget perawatan, tapi pengen glowing. Nah, makanya Alhamdulillah bersyukur banget terselamatkan akan hadirnya oil-oil yang living dan bloom collagen. Yang kita kenal, bloom collagen tuh tau lah ya, seperti apa. Karena bagiku, dia juga menyelamatkan hidupku. Nah, sebelum lanjut aku cerita, produk apa sih cel yang lu pakai gitu ya, untuk rutin sehari-hari, setiap harinya. Nah, jadi setiap harinya, satu botol bloom collagen di 90 hari pertama. Terus, setelah 90 hari kita fokusin ya, untuk minum itu, barulah diselang-selingi kayak 2-3 kali sehari. Atau boleh, setiap hari juga masih boleh kayaknya ya Bu ya, disesuaikan dengan kebutuhan kita untuk menjaga kelembapan dari dalam dan persendian. Nah, terus juga saya sendiri pakai DIY glowing itu setiap pagi, yang kayak digambar, ada helicrysum, frankincense, lavender, dan black sheep oil. Nah, sebelum masuk ke tiga oil andalan ini, izinin aku pengen cerita sedikit aja, sebentar aja. Perjalanan aku bersama skincare yang dari dalam. Nah, jadi belum collagen ini sendiri kayak bener-bener menyelamatkan hidupku gitu ya. Sekitar November 2021, kadar ulohnya tanggal 6 November, aku tuh kayak dibilang dokter, ini harus dirawat, karena tensi kamu tinggi, takutnya kayak kejang gitu ya. Nah, itu kan udah panik banget, dan akhirnya yaudah, tanggal 7, saya diinduksi, dan apa efek induksi? Tidak ada efek apa-apa. Sama sekali gak ada ajakan untuk bayinya itu keluar gitu ya. Karena dokter juga bingung nih, udah habis 9 infus, dan aku tuh gak mules gitu loh bu. Jadi tanggal 7 diinduksi, tanggal 8-nya 24 jam istirahat, udah memberdayakan diri dengan jimbol, udah jalan gitu ya. Kayak ada tanda-tanda cinta, plek-plek gitu, udah senang banget, tapi ternyata sampai diinduksi lagi di tanggal 9 November 2021, itu gak ada efek apapun gitu ya. Pas terakhir di CTG pun, itu udah ada rasa sakit yang luar biasa, sampai pada akhirnya, hilanglah sakit itu setelah dilepas alat-alat tadi. Nah, setelah dilepas alat-alat tadi, aku tuh kayak, kenapa ya, ini gak ada efek apa-apa gitu ya, itu udah siangan. Nah, sore, akhirnya suster masuk untuk ngelepas semua itu, karena katanya kasihan ya, udah dari tanggal 7 loh, udah diinduksi, tapi gak ada efek apa-apa. Akhirnya, tanggal 10, aku dioperasi. 10 November 2021, aku disesar. Nah, 12 hari setelah itu, drama mulai muncul nih, di sebekas SC. Aku tuh ada kayak jerawat, yang buat aku tuh gak bisa berdiri gitu ya. Sakit banget. Akhirnya minum antibiotik, disuruh dokter, besoknya disuruh ke rumah sakit untuk dikasih antibiotik gitu ya, udah minum-minum obat-obat dari dokter yang penuh dengan gabus dan lain-lain itu gitu ya. Tapi ternyata, gak ngaruh. Maksudnya bukan gak ngaruh, mungkin tubuh aku gak secepat itu untuk menyapa obat-obat ini gitu ya, Bu. Dan akhirnya, setelah itu, 12 hari setelah itu, aku dijahit ulang. Nah, ini foto suamiku yang mencet-mencetin, ngeluarin cairannya. Tapi akhirnya, 12 hari setelah itu, aku dijahit ulang. Dengan posisi, aku membawa babyku di ruangan bersalin normal itu, dijahit ulang. Ya, setelah itu, gimana? Gak ada efek apa-apa. Malah kebuka di bagian tengah nih, si lukanya itu gitu ya. Nah, jadi pada saat malam yang rekok, apa sih yang acara apa ya, Bu? Aku lupa inter, apa sih yang rekok, yang di Jakarta itu. Nah, itu aku sempat datang. Aku datang dengan keadaan luka terbuka. Wow. Bener-bener, kayak, aduh, ini kapan lagi? Terus aku tuh ngerasa aku bisa. Tapi itu udah, udah setelah beberapa lama ya, bukan yang baru dijahit, terus aku kesana. Enggak, itu bener-bener udah, aku tanya dokter-dokter, kayak dokter bedah, dan lain-lain. Katanya, aku pribadi itu tidak cocok sama benang. Jadi, kalau hamil lagi, itu harus pakai benang yang dilepasin manual sama si dokter. Nah, oke, jadi dari situ, datang dan muncullah nih, si belum kolagen ini, gitu ya. Dan akhirnya aku disarankan sama mbakku untuk minum. Nah, disitu tuh kayak, aduh, kayak udahlah, kayak udah panik, kayak oil-oil pun tidak terpikirkan, Bu, sama aku pada saat itu. Dan, oke, baiklah, akhirnya aku cobain lah, si belum kolagen ini. Tanpa sadar, aku juga nggak bisa ngecek ya, Bu, karena bobotku juga nggak kelihatan nih, bagian mukanya kecuali di foto, gitu ya. Oke, setelah itu aku lihat, aku lihat, eh, kok, ini udah lima bulan nih, babyku, baru aku minum kan, si belum kolagennya, kok kayak masih belum ada efek nih, yaudahlah, aku nggak terlalu merhatiin lukanya itu, aku terus aja konsumsi, satu hari, satu botol, terus, setiap hari, gitu ya, sampe lah nih, teman-teman, aku mau tunjukin testimoni aku pribadi, tentang kulut belum kolagen sedikit, Sorry banget buat yang nyeri, atau gereges-geregesan ya. Nah, di Maret 2022 itu, ini, usia babyku tuh sekitar lima bulan, empat bulan, lima bulan gitu ya, dan aku masih lebam-lebam lukanya, gitu. dan setelah rutin, kayaknya, ada efek nih, gitu ya, luka aku tuh tersamarkan, sama belum kolagen ini, kayak ngebantu banget nih, untuk regenerasi kulitnya, gitu ya, di November 2022 pun, udah hasilnya tuh, yang dari yang merah-merah, kayaknya udah memudar nih, merah-merahnya itu, bahkan gatelnya juga berkurang. Nah, setelah itu, ini aku nggak pake apa-apa ya, cuma, pokoknya, minum kolagen, tapi, tapi memang kemarin itu kayak, bertemankan dengan kasa steril, dengan plaster, gitu ya, harus mandi pake sabun antiseptik, dan lain-lain. Nah, Januari, 2023, hasilnya seperti yang digambar bawah sekali. Kakak-kak bisa lihat ya, itu, hasilnya, Alhamdulillah, kebantu juga nih, sama belum kolagen, dengan proses yang cukup panjang, yang bener-bener, panjang lah bu ya, kalau bisa dibilang, dari 2021, dengan drama-drama, yang buat aku tuh, kayaknya agak-agak sedikit trauma, tapi Alhamdulillah, terselamatkan sama belum kolagen nih, gitu. Singkat ya, sorry banget nih, kalau lukanya tuh agak buat, gimana-gimana. Nah, selanjutnya, itu kan dari dalam ya, dan aku juga masih minum, belum kolagen, oke, minum belum kolagen, terus sampai setarang, tapi, aku mikir juga nih, bahwa kayaknya kulit-kulit aku ini, rada-rada, apa ya, kombinasi, terus juga, kayaknya berminyak banget, tapi, rada-rada kering gitu loh, gimana ya, bisa dibilang, di bagian sini, kadang-kadang kalau pagi itu, lembab, tapi, di bagian lain tuh, dominan kering gitu ya, di daerah dahi, hidung, dan dagu, yang kering di area, di area sini ya, bu ya, kayaknya bu, kayaknya aku juga mengakui, kalau aku tuh kurang minum, air mineral gitu ya, iya kan, di area sini tuh, kering banget, di area sini, itu kayak, bukas-bukas di rawat tuh, banyak banget, nah, ini, kakak-kakak bisa lihat ya, kondisi kulit aku, di 2019, 2020, beruntusan, kusamnya, ya ampun ya Allah, gitu ya bu, kayaknya, air wudu juga gak akan ngaruh, kayak, ya tetep aja begitu gitu ya, warna kulitnya tidak rata, bener-bener disini tuh, kayak bekas-bekas hitam, yang gak mau hilang, terus gatel banget bu, di area yang berjarawat itu, banyak banget bekas-bekasnya, terus kulit juga jadi gak rata kan, area muka, ke bawah sini, terus kayak, di area leher, pokoknya, wah, kasau banget lah, sampai pada akhirnya, aku, tadi ya, efek minum kolagen itu, bukan cuma untuk luka sesarku aja, tapi ternyata ke kulit, nih, di 8 Februari, 2003, efek setelah minum, belum kolagen, yang aku rasakan, bekas gerawat tersamarkan, berkurangnya garis halus, metabolisme tubuhku baik, dimana kalau misalnya, aku tuh biasanya, bu, jam 1, jam 2 tuh, baru tidur, karena efek kayak, nonton drakor juga sih, sebenarnya, tapi kok, sekarang ini, kalau aku juga nonton drakor tuh, di bawah jam 11 tuh, blop gitu loh bu, jadi tidur gitu ya, tidur nyenyak banget, sampai pagi gitu, dan paling bangun, ayah bangun untuk menyusui, babyku kan, terus untungnya juga, nggak terlalu repot, untuk menyusui baby, karena aku sambil, tiduran gitu, nah, terus, di bagian dark spotnya, itu, kayak bener-bener memudar, jadi kalau dibandingkan foto ini, ya, kakak-kakak bisa lihat, yang area gatelnya tuh, itu bener-bener, aku garuk-garuk terus bu, kayak sepuas-puasnya, sampai, kadang-kadang merah luka gitu ya, nih, lalu, kenallah aku sama produk ini, nah, serum glowing yang aku gunakan ini, benar-benar membantu, kondisi kulitku sekarang, kenapa aku bisa bilang, membantu, sangat, sangat membantu kulit wajah lah ya, bahkan di area, siku, dengkul, sama mata kaki, itu aku pakai juga bu, biar glowing, karena kan rasanya, walaupun berhijab ya bu, tapi kan di rumah kita, memenuhi kebutuhan suami ya, biar terlihat glowing gitu ya bu, ya aku pakai di situ, kakak-kakak, kalian bisa cobain aja, nah, ini resep aku sendiri, tapi, mungkin bisa disesuaikan ya, sama kondisi, dan kebutuhan kulit kita masing-masing, karena mungkin ada yang, ada yang butuh, black seed oilnya lebih banyak, dibandingkan essential oilnya, atau kalau misalkan yang udah, oke banget nih, boleh disesuaikan lah pokoknya, sama masing-masing ya, kebutuhan aja nih, kalau aku, black seed oilnya, sama oil itu satu banding satu, jadi misalkan 10 mili, black seed oil, aku pakai 10 tetes lavender, 10 tetes frankincense, dan 10 tetes helicrysum, yang dimana kita tahu, oil-oil ini tuh, bagus banget untuk kulit, ya, yang aku rasakan setelah pakai itu, nih ya, kakak-kakak bisa lihat, sarang, dalam pemakaian seminggu, yang aku rasakan, muka aku tuh, bener-bener glowing, terus jerawat, area-area jerawat aku tadi ya, itu kayak, baru mau numbuh nih, ceritanya, di daerah dagu ya, si jerawat-jerawat bandel ini, tapi, pas aku rutinin setiap pagi, pakai serum glowing tadi, aku tuh bingung bu, jerawatnya kemana, gitu, jadi kayak langsung, yang baru mau numbuh tuh langsung kering gitu loh, kelihatan gak sih, kayak pokoknya langsung, kayak gak jadi numbuh gitu, bener-bener gak jadi numbuh, dan jerawatnya tuh kering, terus aku juga ngerasain glowing, lembab, dan cerah, kulitku juga masih on process ya, untuk rata, karena yang aku rasakan itu di area sini, di area dagu, itu masih belum sama, sama yang di bawah bibir ini, tapi yang aku bener-bener, amaze-nya, dan merasa bersyukur sekali adalah, minimal, jerawatnya tuh gak jadi tumbuh dulu, aku gak tau nih ya bu, kenapa, dan kemana gitu ya, oh nanti kita tau kenapanya, akan dijalankan, oke, ya, dan seakan-akan jerawatnya tuh kayak gak mau mampir gitu loh bu, ya jadi, cuman sehingga lewat, belum jadi, belum berkuasa di kulit kita, udah keburu terusir gitu ya, kayak gak jadi numbuh serius, dan aku tuh kadang kaget, misalnya disini ada jerawat, bahkan ya aku lucu adalah momen, ketika aku menyusui anakku gitu ya, disini tuh ada jerawat bu kemarin, baru mau numbuh gitu, tapi gak tau kenapa sih, dalamnya itu tuh kayak, teng gitu loh, maksudnya kayak jadi kering, dan anakku tuh sambil, Mimi tuh sampe gini-giniin, aku tuh mikir apa, aku aja gak sadar bu, di muka aku ada itu, pas aku pegang, eh iya kering banget, kering tinggal, tinggal di, gitu gitu, tinggal dibuang, dengan cantik gitu loh bu ya, dan aku tuh ngerasa, wah gila sih, ini serum glowing yang, di resepin sama bu Lisa, mukaku tuh jadi bener-bener kebantu, dan ya bisa dipakailah, mudah diaplikasiinnya, beruntung banget bu, gitu, kakak-kakak nanti kalau yang mau, DIY di rumah, lakuin ya, lakuin seperti yang tadi kakak Rachel udah share, nanti boleh post, boleh colek juga, ylid underscore edu, yang living underscore Indonesia, di Instagram, sama kakak Rachel, juga boleh di colek, kak, Instagramku ya, mampir-mampir ke oilbaiklah underscore, yang oilbaiklah yang lama, kehek bu, ampun deh, ini resultnya, dari perjalanan 2019, sampai 2003, kakak-kakak bisa lihat, perjalanan kulitku bersama, yang living, ada wow gak, boleh, ketik wow ya, di kolom chat, untuk yang, melihat hasil ini, gak buru-buru, konsisten, persisten, rajin, terus menerus, gak usah mikirin hasil, lakuin aja, lakuin aja, lakuin aja, tapi notesnya adalah, ketika kita kayak ngerasa, malam pake, terus ada jerawat, mungkin bisa di stop gitu loh bu, jadi pagi doang, kalau aku sih, pakenya pagi dan malam, bisa disesuaikan sama kebutuhan, masing-masing ya, karena semua butuh proses, orang yang, yang kandungan-kandungan, skincare lain aja, itu semua bertransformasi ya, mesti berproses, apalagi kita yang, alami ini, nah, itu dia, apalagi kita yang, alami ini, se-alami apa, apakah yang alami-alami ini, gak punya riset, gak ada kajian ilmiahnya, kita akan bahas, kenapa kakak Rachel, bisa mendapatkan hasil, sedemikian, menyenangkan, memuaskan, dan bahkan tak terduga, thank you sharingnya, thank you Rachel, sudah berkenan, menyempatkan diri, di tengah-tengah kesibukannya, mengasuh dua, kucil-kucil yang lucu, semoga sehat selalu, dimanapun berada ya, terima kasih ya Bu Indri ya, sama-sama, nah, selanjutnya, kita, sudah hadir, dari tadi sebenarnya, sambil menyimak, Ibu, Dian Pratiwi, yang, dengan senang hati juga, akan berbagi, dengan kita semua, nah, kemudian, kalau tadi, teman-teman bertanya-tanya, kenapa bisa ya, kok, bisa, begitu ya, kok bisa, hilang bekas jerawatnya ya, kok bisa memudar, kok bisa lebih moist, kenapa, dan kenapa, dan kenapa, ada banyak kenapa, mungkin di, kepala teman-teman, sudah saya pin, sudah kelihatan ya, Ibu Helen, nama akrab beliau, nama, KTP-nya, Ibu Dian Pratiwi, dengan senang hati, akan sharing dengan, kita semua, selamat malam Bu Helen, selamat malam, Bu Indri, teman-teman, sudah tidak sabar nih, pengen tahu, kajian ilmiahnya, kenapa, dari resep, yang tadi, Kakak Rachel, share dengan kita semua, itu bisa, berdampak sedemikian, menyenangkannya, panggungnya, saya kasih Bu Helen aja, ya, saya juga mau belajar soalnya, oke, terima kasih Bu Indri, selamat malam, Kak Rachel, selamat malam juga, semua teman-teman, yang malam hari ini, sudah menyempatkan hadir, Jumat malam nih, padahal nih, udah mau weekend ya, hawa-hawa, udah hawa-hawa weekend, thank you banget, sudah masih sempat, menyempatkan waktu, untuk kita, ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol, cantik lah, malam ini ya, izin saya share screen, untuk malam ini, silahkan, ya, topik kita hari ini, melanjutkan tadi, dari sharing-sharing cantik, sebelumnya, ya, malam ini, topiknya adalah, essential oil, for beauty, ini mungkin sedikit, CV saya, cuman, kayaknya kita udah kenal semua ya, perkenalkan lagi, saya, Dian Pratiwi, tapi saya, biasanya dipanggilnya, Helen, sama teman-teman, oke, yang pertama, soal aging, pengen tahu deh, berapa sih, kira-kira nih, usia teman-teman di sini, yang hadir malam ini, nggak usah, angka digit terakhir deh, kalau malu-malu, kepala dua kah, kepala tiga kah, mungkin ada yang kepala empat kah, menemani saya, gitu, empat-empat, atau masih muda-muda semua nih, yang di sini nih, oke, nah, ini, banyak teman juga nih, saya nih, ada yang kepala tiga, ada yang kepala empat, ada yang kepala lima juga mulai, ada juga sih nih ya, yang, oh ya, baru mau 30, oke, itu cocok nih, berarti untuk topik malam ini, karena kita mau bahas aging, gimana mencegahnya, berarti cocok tuh, yang buat, masih kepala tiga-tiga awal, dan gimana mendelainya, jangan cepat-cepat tuh, ada yang on the way jelita, kayak saya ya, supaya, jangan cepat-cepat lah jalannya, ya, cocok lah topik malam ini, jadi, sorry, jadi aging, kita semua mau, nggak mau, suka, nggak suka, pasti kita itu akan mengalami, penuaan, penuaan, gimana ya, nggak bisa juga ya, di, di, kita ini ya, kita tahan-tahan ya, tetap aja, apa sih yang terjadi, nah ini kalau dilihat ya, dari kita dulu tuh muda, terus kita mencapai prime kita, di usia-usia awal 20, sampai mungkin terus kita menjelang, di 30, nah itu dilihat 30 tuh, yang sebelah kanan tuh, udah mulai kantong mata lebih kelihatan, pipinya udah nggak begitu kenyal-kenyal lagi, seperti umur 20 gitu, terus di usia 40, usia 50, usia 60, semakin bertambah tanda-tanda agingnya, mudahnya, biasanya tanda-tanda aging itu, kita kenali dengan, 4K dan 1F, itu paling gampang, kerut, kasar, kering, kendur, dan flek, nah itu yang udah paling gampang, nah teman-teman habisnya, mesti cek ya, dari tanda-tanda itu, apa yang sudah ada, nah itu yang harus nanti kita, atasi bersama, lalu, apa sih yang bikin kita itu sebenarnya, kendur, lalu kok nggak kenyal lagi kulitnya, ya banyak masalahnya sebetulnya, tapi salah satu hal yang utama adalah, tidak lain, tidak bukan kolagen, setiap kita itu dulu lahir, kita itu udah punya kolagen cukup banyak, lalu jumlahnya itu, makin banyak sebenarnya, terus banyak, sampai prime-primenya itu, umur 20-an, makanya kalau umur 20 itu, pasti aduh, ranum-ranumnya lah ya, lagi ranum-ranumnya, karena kolagennya lagi pol-polnya nih, nah setelah itu, secara alami, by nature, itu nggak bisa dilawan lagi, memang dia itu akan menurun, kalau alaminya, harusnya menurunnya kira-kira demikian, 20, 30, kurangan dikit, 40 kurangan dikit, 50 kurangan dikit, mulai di 60, teman-teman mulai perhatiin, itu kan udah kurangnya, mulai rada banyak, tambah banyak, tambah banyak, nah, gimana caranya, nanti kita akan belajar nih, supaya pengurangan kolagennya, jangan cepat-cepat begini banget lah ya, diperlambat, ini adalah faktor-faktor, yang sudah by nature, kolagen kita itu akan berkurang, ditambah lagi kita, mau nggak mau, pasti ketemu nih, sama semua faktor, yang bikin skin aging, nomor satu, paling atas tuh, sun radiation, di situ ada UV, berarti sinar UV ya, ada sinar UVB, ada sinar UVA, kemudian ada VL, itu adalah visible light, terutama adalah blue light, bukan sekedar blue light dari handphone ya, kalau itu sih energinya kecil, tapi sebenarnya matahari ini adalah sumber, blue light utama, yang bikin skin aging, lalu infrared, infrared, infra merah gitu ya, itu juga akan menyebabkan aging, kita tinggal di Indonesia kan, gimana ya, kita sepanjang tahun terpapar UV, terpapar visible light, infrared, semuanya terus menerus, tobacco, smoking ya, kapan, ini, kadang-kadang mungkin bukan kita yang merokok, tapi, pasif, ya itu tetap juga, mau aktif, mau pasif, dampaknya tetap saja, kena ke skin aging, temperature, suhu, nah ini, biasanya kita cukup beruntung nih, tinggal di negara tropi, suhu kita lumayan teratur terus, kalau yang teman-teman kita yang tinggalnya itu di 4 musim, kadang kepanasan, kadang kedinginan, nah itu udah pasti akan impact ke kulit, tapi jangan lupa juga, sumber kenaikan temperature yang, mungkin kita nggak sadari, kita sering ketemu sehari-hari, misalnya kompor, kan kita masak nih, panas, nah itu hawa panasnya juga ke kulit wajah kita, pajanan kronisnya, akan juga bisa berdampak untuk penuhan kulit, nutrisi pasti sudah jelas lah ya, pola makan kita, gimana nih makan kita, kalau terlalu banyak makan, misalnya apa sugar gitu, nah itu juga akan berlanjut ke proses-proses, yang akan mempercepat penuaan, stres, ya gimana lagi ya kan, pasti tidak terhindarkan, masalah kronis kita sekarang, juga kurang tidur, siapa sekarang di sini yang bisa constantly, tidurnya cukup terus 8 jam sehari, mungkin sulit ya, apalagi yang kita-kita di kota-kota besar, pasti sulit, dan polusi, itu juga sulit, nah semuanya ini akan kembali memperparah jalannya skin aging, yang sudah by nature, itu harusnya memang sudah berjalan juga diperparah dengan hal ini, ditambah lagi untuk kita para ibu-ibu, kita akan pelan-pelan menuju menopause, nah menopause itu juga amat sangat berdampak untuk penuaan kulit, dimana kalau dulu kita itu sebelum menopause, itu tuh kolagen kita menghilang pastikan setelah umur 20, tapi menghilangnya hanya 1% 1 tahun, nah setelah kita itu masuk ke dalam menopause, 5 tahun pertama menopause, itu hilangnya banyak banget, hilangnya 30%, banyak kan 30% itu, dan sesudah 5 tahun itu juga tidak kembali normal, nggak kembali menjadi 1% lagi, tapi menjadi 2% setahun, jadi ini juga kita harus atasi lah, gimana ya caranya supaya kolagen saya hilangnya nggak sebanyak ini, nggak drastical, nah ini juga, ini saya ingin menunjukkan, betapa lifestyle itu juga akan mempengaruhi skin aging, seperti yang tadi ya, apa-apanya saja sudah kita bahas kan, sinar matahari, merokok, dan lain-lain, ini buktinya, jadi ini studi pada kembar, ini ada 2 pasang kembar, semua kembar ibu yang di sebelah kiri, itu yang pola hidupnya jelek, nggak menghindari matahari, merokok, kemudian tidak menggunakan proteksi, nggak pakai sunscreen misalnya, nah bisa dilihat bahwa meskipun mereka kembar usianya sama, tapi yang lifestyle-nya buruk, itu tampak lebih menua, dibandingkan saudara kembarnya yang lifestyle-nya baik, jadi kalau kita jaga lifestyle kita, mudah-mudahan kita aging-nya lebih pelan, jadi setelah kita tahu nih apa-apa saja yang membuat aging, gimana dong ya caranya, untuk supaya kulit kita itu tetap sehat, dan juga tetap glowing, nah sebenarnya ini adalah caranya lah ya, piramida kulit sehat, piramida untuk mendapatkan kulit sehat, di sini dilihat bahwa yang paling bawah, dan yang paling penting, ini makin bawah, makin harus jadi foundation kita, menjadi dasar kita yang harus memang kita kerjain, itu adalah pola hidup sehat, diet sehat, tidur cukup, olahraga teratur, hindari stres, dan lain-lain itu, semua itu udah harus lah, yang kedua, itu adalah skincare, jadi apa yang kita apply sehari-hari di rumah, nah itu dua ini adalah landasan, mendapatkan kulit yang sehat, pola hidup yang baik, dan skincare yang tepat, nah di lain itu tentu saja, nanti dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya tanda-tanda penuaan, mau pakai krim racikan, mungkin mau ada yang pergi treatment, bahkan kalau sekarang nih kayaknya, yang lagi booming di luaran tuh operasi ya, kemarin misalnya, artis-artis lah ya, pada operasi, ya itu pilihan, silahkan saja, tapi fondasinya, yang tidak bisa dilupakan, dan justru harus menjadi fondasi, yang kita kerjakan rutin, sehari-hari terus, tidak terputus, adalah pola hidup, dan skincare, nah pilihan skincare kan, macam-macam nih ya, treatment yang bisa kita kerjakan, ada mungkin yang memilih, synthetic treatment, ya bebas-bebas aja, nano treatment, sekarang juga banyak, conventional treatment, atau pilihan treatment-treatment lain, ke klinik, treatment-treatment bebas-bebas aja, tapi yang akan kita fokuskan, pada malam hari ini, adalah tentu natural treatment, seperti kecintaan teman-teman semua, di sini tentunya, nah ini hanya menunjukkan, bahwa ini dari sebuah jurnal, bahwa essential oil, yang sudah akrab sekali, dengan kehidupan sehari-hari teman-teman, itu tuh sangat berpotensi, untuk digunakan, untuk berbagai permasalahan kulit, saya quote dari jurnalnya, sedikitnya ada 90 essential oil, yang bisa diidentifikasi, dan direkomendasikan, untuk pemakaian pada kulit, dengan sedikitnya 1.500 kombinasi, karena kan kalau kombinasi bebas nih ya, ada 90 oil bisa dikombinasi, itu bisa digunakan untuk, kondisi-kondisi acne, ini infeksi bakterial, ini yang disebutkan di jurnal ya, general skin maintenance, kondisi-kondisi yang meradang, infeksi jamur misalnya, infeksi virus misalnya, dan lain-lain. Nah, ini nggak untuk kita, baca detail satu-satu, tapi saya hanya ingin menunjukkan, bahwa di jurnal itu, 90 oil yang disebutkan itu, itu juga bukan oil yang sulit-sulit, mungkin teman-teman, sudah familiar banget nih, dengan nama-nama oilnya, terutama yang di sini adalah, yang saya beri-beri stabilo kuning, ada angelica, ada roman chamomile, celery, frankincense, ada ilang-ilang, ada cedarwood, ada cinnamon, ada lime, sistus, bergamu, lemon, kemudian, masih banyak lagi nih ya, ada orange, tangerine, semuanya, helicrysum, lavender, ini pasti semuanya teman-teman, namanya udah sangat familiar, dan ini semuanya, bisa dilihat di sini, sudah disamerikan nih, studinya masing-masing, artinya sudah scientifically, proven untuk kondisi-kondisi, yang disebutkan di jurnal ini, nah ini untuk mudahnya deh, kalau lihat tadi, aduh kecil-kecil banget ya, nggak kelihatan, ini saya ambil dari buku, di sini bisa dilihat, untuk kondisi-kondisi, di tabel yang kiri, itu kondisinya apa, lalu oil yang cocok, apa ya kira-kira, kemudian yang di sebelahnya, di sebelah kanan, itu dibalik, oilnya apa, lalu kondisinya apa, nah ini, mudah-mudahan ini bisa jadi, cheat sheet yang simple, yang bisa berguna, untuk teman-teman gunakan sehari-hari, nah berangkat dari tadi itu, setelah waktu itu saya, mendapatkan jurnal ini, dan melihat, wah betapa, ternyata essential oil ini, bisa sekali ya digunakan, untuk berbagai masalah kulit, nah lalu, di komunitas kita, lalu kemudian kita, membuat sebuah, apa ya challenge lah ya, yuk mari kita coba, gunakan kombinasi essential oil, yang kita punya, untuk kebutuhan masalah kulit, nah itu penggunaannya, ada macam-macam nih teman-teman, ada yang buat untuk, mencerahkan daerah lipatannya misalnya, ada yang membuat, untuk menghaluskan kulit ditumit misalnya, ada yang membuat untuk macam-macam deh ya, termasuk, ada yang membuat juga, untuk kulit wajahnya, nah dan ini, kita itu challenge-nya satu minggu, jadi sebelum, kemudian digunakan satu minggu, lalu seminggu sesudahnya, itu seperti apa hasilnya, dan ini adalah hasil, penggunaan dari salah satu, kombinasi oil-oil itu, untuk satu minggu, ini karena fotonya, dari memang teman kita, mohon untuk tidak di, posting di media-media, disini kita bisa lihat bahwa, dari awal, itu ada tampak, ada hiperpigmentasi, kulitnya kelihatan kering, tidak segar, kelihatan dehidrasi, nah setelah satu minggu penggunaan, kita bisa appreciate, bahwa hiperpigmentasi masih ada, tapi sudah mulai berkurang, kulitnya tampak lebih kenyal, kelihatan lebih hydrated, sudah tidak lagi kelihatan dehidrasi, dan tampak lebih kenyal, nah setelah lihat foto ini, wah apa ya berarti ini, waktu itu ya, oil yang digunakan, dan ternyata, oil yang digunakan adalah ini, frankincense, helicrysum, dan lavender, persis seperti tadi, glowing resepenya ternyata ya, ini dicampurkan, dalam roller bottle, waktu itu karena advance user, jadi menggunakannya, 5 mili ya, disesuaikan, carrier oilnya, dengan jenis kulit, dan bisa, mendapatkan hasil seperti yang tadi itu, nah setelah tahu oilnya, saya berpikir lagi, ada apa ya, di frankincense, di helicrysum, dan di lavender, sehingga kok bisa ya, membuat perbaikan di kulit, sedemikian, nah saya cari lagi, dan ketemu nih, ternyata, frankincense kita itu, itu tuh memang, ini ya, memang bisa digunakan, untuk berbagai macam, termasuk untuk acne, untuk kulit yang kering, yang damage complexionnya, flek-flek hitam ya, blemishes, kemudian untuk rejuvenation, untuk scar, untuk luka, untuk wrinkle, begitu juga, lavender ya, untuk berbagai kondisi ini kan, untuk acne, untuk kulit yang oily skin, misalnya, untuk general care pun, tidak ada apa-apa pun, juga bisa, dan juga helicrysum, helicrysum tentu, manfaat utamanya, yang paling menonjol, pasti untuk cell regeneration ya, di luar manfaat-manfaat, untuk kulit lainnya, nah, lebih jauh lagi, kemudian saya cari lagi, ada nggak ya, mana ya, penelitiannya, yang menunjukkan hal ini, dan, contohnya ini, ini adalah untuk lavender, di sini, untuk wound healing, digunakan lavender oil, di mana ternyata, si lavender oil ini, bisa membuat penyembuhan kulitnya, menjadi lebih baik, dan pada pemeriksaan, ternyata, kolagen, kita itu di kulit itu, kita punya berbagai jenis kolagen, dan untuk kulit kita, itu kolagen yang dominan, adalah kolagen tipe 1, dan kolagen tipe 3, nah, ternyata, lavender ini, memang terbukti, secara bermakna, bisa meningkatkan, produksi kolagen tipe 1, dan tipe 3, pada posisi wound healing, nah, tapi, ya, kita ambil di sini, bahwa, ya, hal yang sama pun, tetap bisa kita gunakan, semua, faktor-faktor yang merusak kulit kita, dari luar, itu kan juga akan menimbulkan, kerusakan nih, di dalam kulit, kerusakan karena sinar matahari ya, terutama ya, bertanggung jawab 90% untuk penuaan kulit, nah, kerusakan itu, yang, juga, akan memicu, hancurnya kolagen-kolagen kita, termasuk, tentunya, kolagen tipe 1, dan tipe 3, nah, ternyata, lavender itu, bisa nih, meningkatkan produksi kolagen tipe 1, dan kolagen tipe 3 lagi, ya, tentunya, berarti, dia baik untuk dipakai, untuk regenerasi, nah, kemudian, untuk si helikrisum, helikrisum yang kita, dari namanya aja, dia namanya immortal, gitu ya, apa nih, bekerjanya itu bagaimana, nah, ternyata, di kulit kita, di kulit kita itu, yang membuat kita itu tampak kenyal, tampak elastis, itu kan adalah, karena, kita punya kolagen, dan kita punya elastin, di kulit kita, nah, ternyata, kolagen dan elastin ini, musuhnya ada nih, musuhnya enzim, enzim-enzim, yang kerjanya merusak, kolagen dan merusak elastin, kolagen akan dirusak oleh, kolagenase, dan elastin akan dirusak oleh, elastase, artinya, kalau banyak kolagenase, banyak elastase, aduh, habis deh kita, kolagen dan elastinnya, nah, ternyata, helicrysum italikum ini, dia bisa memiliki, aktivitas, anti-kolagenase, dan anti-elastase, artinya, dia akan melindungi, melindungi kolagen, melindungi elastin kita, supaya tidak mudah, dihancurkan oleh, enzim-enzim, peneliti ini, juga lebih lanjut, mencari, ada apa sih, di helicrysum italikum ini, yang membuat, dia bisa nih, menghalangi, si enzim-enzim, penghancur kolagen, dan penghancur elastin ini, untuk tidak bisa bekerja, ternyata, paling banyak, diperantarai, oleh, alfapinen, dan limonen, yang juga, dikandung, di helicrysum, dan tentu saja, pasti teman-teman juga, nanti bisa tahu, apalagi ya, kira-kira, oil-oil kita, yang juga banyak, mengandung, alfapinen, dan juga limonen, nah, kemudian, satu lagi, saya juga mendapatkan ini, untuk boswellic acid, boswellic acid ini, biasanya banyak, didapatkan di resin, dari frankincense, pada essential oil, masih ditemukan juga, nah, ternyata, boswellic acid ini, sudah pernah diteliti, diberikan secara topikal, jadi dioleskan, pada kulit yang mengalami, foto aging, alias kulit yang mengalami, penuaan akibat sinar matahari, nah, ternyata, dengan pemberian, selama, satu kali sehari, diberikan 30 hari, ternyata, terjadi perbaikan, yang bermakna, tanda foto agingnya, membaik, kekasaran, yang berita, justru butuh yang, atau justru butuh yang slow, yang perlu, diserapnya itu, justru pelan-pelan saja, lebih lama ada di atas kulit, misalnya kalau di wajah mungkin kita akan pilih yang fast absorption supaya diserap lebih cepat, kita cepat merasa nyaman tapi mungkin kalau mau dipakai di daerah-daerah yang tebal kulitnya ditumit misalnya, disiku, kita tentu mungkin akan memilih yang slow supaya diserapnya lebih pelan, kemudian bertahan di atas kulit lebih lama nah selain itu pada pemakaian terutama di wajah tentu kita juga harus memperhatikan komedogenic ratingnya makin komedogenic tentu nanti makin tidak begitu nyaman kalau digunakan pada kulit yang oily jadi bisa dipilih sesuai dengan tipe kulitnya silakan nanti teman-teman bisa lihat sendiri listnya dan bisa memilih karier oil apa yang paling cocok untuk kulit saya tapi saya ingin mengenalkan satu karier oil yang belum ada di sini yang tadi juga sudah kita sebut-sebut juga ya sudah kita bicarakan juga yaitu black seed oil black seed oil ini kita semua tahu ya diambil dari tanaman Najella sativa yaitu dari bijinya nah sebetulnya tidak hanya di Indonesia kan ya tapi Najella sativa ini ada hampir di seluruh dunia nah di Indonesia kita sebut sebagai jintan hitam nah ternyata memang jintan hitam ini manfaatnya banyak sekali dan dia sudah menarik perhatian para saintis terbukti dengan banyaknya publikasi terkait dengan Najella sativa di tahun-tahun terakhir ini di grafik kanan kita bisa lihat ya pertambahan publikasinya dari sejak tahun 65 sampai 2000 itu cuma sedikit sekali tapi makin naik tahun makin naik tahun penelitian tentang Najella sativa atau black seed oil ini makin banyak nah buat yang belum kenal kira-kira fotonya seperti itu dia sebenarnya itu tanemannya kemudian dia itu ada bunganya lalu ada bijinya nah bijinya itu yang kita ambil kemudian dipowderkan kemudian diproses, diekstraksi, dikompress sehingga menghasilkan minyak black seed oil nah uniknya di dalam black seed oil ini dia itu mengandung ya tentu mengandung berbagai bahan senyawa aktif tapi ada satu senyawa yang jarang banget didapatkan di tanaman-tanaman lain yaitu timokuinon dan pada Najella sativa ini kandungan timokuinon itu tinggi 26 sampai 54 persen jadi tinggi ya padahal timokuinon ini banyak sekali manfaatnya nah ini yang menggambarkan manfaatnya jadi kalau dari tanaman Najella sativa itu ada kan yang mengambil volatile oilnya jadi berarti esensial yang menguap lah yang menguap tapi kan ada juga mungkin yang menggunakan ekstraknya nah di dalam situ yang paling besar adalah timokuinonnya nah timokuinon ini sudah banyak sekali bermanfaat untuk berbagai kondisi kulit terutama kalau kita mungkin lebih penggunaannya untuk kondisi kulit yang non-infectious disitu ada kita lihat antioksidan jadi untuk kebutuhan anti-aging yang kita ambil adalah pertama antioksidannya yang kedua disini juga ada sifat anti-inflamasi anti-radang jadi menenangkan kulit bersifat calming dua sifat ini tentu sangat berguna kalau kita gunakan untuk menjadi base oil dari skincare kita nah tapi disini saya juga ingin mengingatkan teman-teman bahwa dengan manfaat black seed oil yang begitu banyak dan kandungannya yang begitu baik tentunya black seed oil ini sebetulnya kita bisa punya pemikiran atau mindset yang sedikit berbeda dimana black seed oil ini kita gunakan sebagai active oil sekipun bukan essential oil ya dia plant-based oil cold-pressed oil tapi kita gunakan sebagai active oil artinya oil yang juga kita harapkan akan memberikan manfaat aktif memberikan aksi aktif untuk kulit kita bukan hanya untuk mendilusi bukan hanya sebagai pembawa atau sebagai carrier dari essential oil kita nah caranya tadi sudah di-share juga sedikit untuk membuatnya jadi yang paling simple biasanya face serum ya untuk membuat jadi face serum ya itu sesimpel ya gunakan saja dengan perbandingan yang sama dulu lavender, frankincense, dan helicrysum dengan jumlah tetesan yang sama kemudian silakan didilusi dengan black seed oil berapa banyaknya tentu akan berbeda nanti kita lihat perbandingan yang ingin kita buat nah untuk perbandingan dari lavender, frankincense, dan helicrysumnya juga nanti tentunya dengan berjalannya waktu teman-teman akan bisa merasakan sendiri mana yang mungkin perlu lebih ditambah mana yang mungkin perlu lebih dikurang tapi untuk awal silakan teman-teman mencoba dengan balance perbandingan yang balance nah tentunya sekarang dilusinya yang penting kita sudah tahu lah ya semuanya yang di sebelah kiri ini ya quick tipsnya bahwa ya kalau pakai essential oil karena dia memang poten bisa saja menyebabkan mungkin iritasi pada kulit yang sensitif nah sebaiknya memang amannya awali dengan dilusi dulu dan yakinlah bahwa dilusi itu tidak akan menghilangkan efeknya hanya membuat supaya tidak terlalu irritating tidak terlalu overpowering dan membuat absorpsi menjadi lebih pelan nah disini adalah contoh dari konsentrasi dari dilusi saya ambil dari google aja ini tapi menurut saya cukup jelas ya untuk bisa kita lihat bergantung dari nanti teman-teman akan pakai botol size-nya yang berapa nih yang 1 mili 2 mili sampai dengan 10 mili baru kemudian tentukan konsentrasinya disitu langsung ada jumlah tetesannya untuk awal-awal untuk kita yang para dewasa ini tadi kan usianya mulai 30-40 nah silahkan gunakan mulai dari 5% nah setelah nyaman silahkan dinaikkan mau jadi 10% boleh setelah lebih nyaman lagi mau dinaikkan menjadi 25% boleh selama kulitnya berespon dengan baik dan tidak ada timbul ketidaknyamanan contoh yang tadi saya share itu juga 25% yang digunakan kadarnya nah selanjutnya selain kita buat menjadi face serum tentunya juga 3 essential oil yang baik ini yaitu frankincense lavender dan juga helicrysum ini juga bisa kita gunakan menjadi bagian dalam skin region kita karena kita kan tentu masih memiliki ya ada facial wash ada toner ada essence lotion atau moisturizer sunscreen yang kita gunakan nah tidak hanya di face serum silahkan kalau teman-teman mau menggunakan di dalam produk-produk yang memang teman-teman gunakan sehari-hari jadi misalnya facial wash di tetes lavender satu tetes misalnya baru digunakan bisa begitu juga dengan di produk-produk skin care lainnya yang teman-teman gunakan nah selain untuk hari-hari bisa juga nih digunakan untuk weekly pampering jadi kalau weekly pampering pampering itu kita bebas-bebas lah ya ada yang senang pakai face mask mungkin seminggu sekali atau ada yang senang dengan face massage mungkin ya kalau dengan face mask silahkan dengan menggunakan I.O yang dipilih yang tadi ya silahkan mau pakai lavender, frankincense, atau helicrysum kemudian dicampurkan dengan air satu tetes misalnya campurkan dengan air lalu baru sheet masknya dimasukkan sampai mengembang sampai mengembang baru digunakan itu nyaman untuk digunakan satu minggu sekali atau dengan face massage untuk face massage tentunya jangan lupa harus di-delude jadi I.O nya silahkan di-delude dulu misalnya dengan black seeds baru silahkan di-massage mau dengan jari saja oke mau pakai gua sha silahkan nah itu mungkin sedikit pengantar dari saya mengenai I.O for Beauty mudah-mudahan bisa cukup bermanfaat untuk teman-teman semua saya kembalikan ke Bu Indri makasih Bu Indri makasih juga boleh drop love bomb dulu di kolom chat teman-teman atas apa yang sudah disampaikan barusan nah ada jutaan kayaknya ya yes yes gimana gimana udah tau ya udah tau jawabannya kenapa tadi di awal Kak Rachel ceritakan pengalaman yang menyenangkannya untuk menambahkan essential oil ke dalam daily rutinnya tadi es serum dan ternyata tadi Bu Helen menambahkan lagi pengetahuan buat kita semua hey gak cuman bisa serum loh guys di face wash tambahin satu tetes buat tadi bikin lotion tambahin di lotion di tumit di siku yang kering anything kita bisa lakukan ya dan kalau kita udah punya oilnya kenapa harus pakai yang lain itu sih pesannya nah ini love bombnya belum berhenti sih jadi sekali lagi Bu Helen malam ini dan di sesi-sesi sebelumnya kita gak berhenti-hentinya saya pribadi gak berhenti-hentinya kagum dengan the power of essential oil ini sih ternyata mungkin bagi teman-teman yang masih maju mundur cantik ragu-ragu gitu ya ingin menambahkan tadi banyak sekali kajian riset ilmiah yang menunjukkan hasilnya terbukti secara riset gitu ya dan bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh loh nah ini dari kakak neti sudah 6 bulan ini saya rutin face massage setiap pagi apakah boleh face massage setiap pagi saya pakainya jari aja sih saya massage pakai BSO tambah essential oil dan suka sekali dengan kondisi kulit wajah sekarang lebih kenyal dan glowing boleh gak langsung ya oke ya oke thank you Mbak Neti boleh banget ya untuk face massage menggunakan jari apalagi ya jari kita itu sebenarnya kan udah yang paling lembut lah karena kita bisa pakai sendiri kekuatannya setiap hari di massage tentu boleh face massage kan akan membantu selain juga memperlancar peredaran darah di kulit wajah yang juga tentunya akan baik untuk sel-sel di kulit wajah kita juga dia akan membantu penyerapan membantu penyerapan dari bahan aktif yang kita gunakan kalau kita gunakan oil kita dilute dengan BSO ya berarti penyerapan dari senyawa-senyawa yang ada di dalam IO kita dan juga di BSO nya akan lebih mudah terserap karena dengan ada gerakan ditambah biasanya tuh kalau dimasasas maka sedikit di kulit suhunya naik dengan suhu kulit kita naik sedikit dengan suhu kulit kita yang juga naik sedikit ini penyerapan dari bahan aktif yang kita oleskan di kulit wajah juga akan jadi lebih baik lagi jadi boleh banget selama kulitnya memang tidak ada masalah berbeda tentunya kalau nanti ada mungkin ada teman-teman yang aduh saya kalau di massage setiap hari malah jadi gak nyaman ya tentu jangan setiap orang punya frekuensi yang perlu dicocokkan dengan kulitnya masing-masing mulai saja dulu dengan satu kali seminggu bisa ditingkatkan dua kali seminggu tiga kali nanti kalau nyaman setiap hari silahkan semoga menjawab ya benet ya thank you sudah dijawab Helen nah selanjutnya dari Bu Ita penggunaan campuran mungkin beliau ingin memperjelas ya tadi sebenarnya Bu Helen udah menjawab nah jika ada skincare kita sehari-hari yang mau kita kombinasikan dengan oil satu tetes itu untuk setiap kali pakai kah setiap kita mau pakai nih serumnya tambahin satu tetes apakah begitu atau apakah bijak kalau misalnya di satu wadah itu serum utuh semuanya let's say 10 milik kita tambahin langsung oilnya semua mana sih yang paling bijaksana bijaksana ya oke mungkin itu bergantung juga sih ya pada style dari masing-masing kita kenyamanan kita dan juga tentunya kembali lagi paling penting adalah kulit kita nah pada saat kita itu dilute dalam posisi sudah jadi dalam bentuk serum misalnya itu sebenarnya lebih nyaman dalam arti kita sebenarnya tahu banget konsentrasinya itu berapa sehingga bisa kita ukur gitu ya konsentrasinya dan kita bisa tahu kalau konsentrasi segini itu kira-kira untuk kulit saya gimana tadi sudah disarankan misalnya mulai dari 5% naik ke 10% kalau emang udah kuat sekali di 25% itu biasanya sudah cukup meskipun ada beberapa oil yang sebenarnya bisa lebih tinggi dari itu yang sifatnya gentle oil tapi paduan secara umum adalah di 25% nah kalau kita gunakannya dengan kita teteskan itu memang lebih nyamannya mungkin dalam arti lebih simple sehari-hari langsung cek satu gitu karena kalau kita buat face serum itu kita kan gunakan carrier oil dan kita tahu carrier oil ini berbeda dengan essential oil kita dalam hal masa simpan begitu kita dilute essential oil sih akan tetap awet sebetulnya tapi tidak demikian dengan carrier oil carrier oil punya masa simpan yang lebih pendek dari essential oil sehingga dianjurkan selalu bikin batch kecil lebih baik bikin kecil habis terus kemudian buat yang baru nah kalau rasanya aduh saya tuh suka lupa-lupa deh gitu atau apa sehingga nanti udah lama-lama gitu ya kebuang nah itu bisa gunakan cara yang tadi teteskan satu drop di dalam facial wash atau perawatan lainnya hanya memang dengan demikian kita lebih sulit untuk menentukan berapa ini ya konsentrasinya yang kita gunakan gitu nah selama kulitnya bisa menerima dengan baik juga tentunya tetap tidak masalah beda kalau digunakan dengan dalam bentuk tetesan lalu waduh kayaknya agak terlalu kering misalnya gitu nah itu berarti gak bisa berarti harus di dilute lebih banyak lagi jadi prinsipnya adalah kita dengarkan saja kulit kita sebetulnya itu nah menyambung statementnya Bu Helen Barusan dengarkan kulitmu sayang karena apa ini ada pertanyaan dari Kakak Median mencoba membuat DIY serum wajah ya kan tapi jadi beruntusan nah ini kan berarti harus ada yang dikoreksi ya apakah kurangin konsentrasi alias tetesan oilnya atau ganti carrier oilnya atau bagaimana karena yang beliau bikin ini adalah lavender 10 tetes copaiba 10 tetes frankin 10 tetes ditambahkan V6 di botol 10 mili jadi baru 3 hari terus beruntusan ini best advice nih guys yang teman-teman akan dengarkan iya betul jadi pada saat kita akan membuat sebuah kombinasi untuk kulit kita itu langkah satunya selalu adalah sebetulnya kenali dulu jenis kulit dengan mengenali jenis kulit kita nanti itu akan menggait kita jadi carrier oilnya yang mana ya yang kita pilih kemudian essential oilnya yang mana ya yang kita pilih lalu itu juga akan menggait kita untuk konsentrasi nah jadi kenali dulu jenis kulit mungkin nanti untuk Mbak Median kalau jenis kulitnya itu tidak sesuai dengan pemilihan carrier oilnya maupun essential oilnya bisa bermasalah memang jadi tentukan dulu jenis kulit setelah tentukan jenis kulit biasanya yang kedua itu kenali dulu masalah kulit apa ya yang mau kita address dengan kombinasi yang kita gunakan kan mungkin ada yang saya tuh maunya untuk ini loh apa sih kulit berminyak saya pori saya atau justru kan sebaliknya saya tuh mau untuk melembabkan kayaknya udah gak kenyal ya udah kering dehidrasi misalnya demikian kan itu tujuannya tentu berbeda berbeda tujuan sebetulnya berbeda juga kombinasinya nah setelah kita tahu jenis kulit kita tahu concern kita barulah kita pilih nomor satu kita bisa pilih dulu nih EO-EO nya karena kan kita lebih dekat dengan EO-EO kita ya kita sudah lebih bisa paham EO-EO kita untuk jenis kulit yang oily kita sudah lihat tadi lavender mungkin lebih sesuai kemudian untuk jenis kulit yang mungkin misalnya justru lebih mature itu mungkin helicrisumnya nih yang harus lebih banyak gitu misalnya demikian nah barulah setelah kita tahu jenis oil yang mau kita gunakan baru pilih carrier oilnya nah tadi pilihan carrier oilnya harus cocok pilih yang kalau kulitnya oily berarti jangan pilih yang comedogenic ratingnya tinggi kemudian pilihlah yang fast absorbing jadi mungkin nanti bisa pilih carrier oil yang sesuai fisik sendiri sebetulnya sudah kombinasi dari berbagai carrier oil dan dalam bentuk yang fractionated jadi sebetulnya sudah sangat lebih nyaman dioleskan dibandingkan dengan jenis yang tidak di fractionated tapi tetap tidak semua kulit juga bisa nyaman kembali lagi sama ke kulitnya jadi tetap harus pilih yang sesuai nah setelah itu mulailah dengan konsentrasi yang kecil dulu dan biasanya kalau berbase oil lebih aman lebih nyaman sebenarnya mulainya di siang hari atau pagi hari dan sebetulnya tidak semua kulit juga perlu menggunakan face serum yang berbasis oil jadi kita biasanya sebutnya face oil karena semuanya oil face oil itu pagi dan malam silahkan nanti dicocokkan kalau yang oily itu mungkin malam aja cukup dan mungkin cukup satu tetes sudah diratakan ke seluruh wajah cukup kalau yang dry dehydrated mature mungkin pakai pagi malam nyaman jadi disesuaikan lagi juga frekuensinya mungkin itu ya panduan untuk membuat ini membuat kombinasi yang cocok selain itu mungkin tipsnya satu lagi tadi sudah disebutkan juga sebetulnya bahwa bisa dicampurkan bukan hanya karier oil jadi kita kan punya ya berbagai lotion berbagai moisturizer essence gitu yang bisa menjadi karier yang lebih nyaman untuk kulit-kulit yang mungkin kalau pakai oil itu kurang nyaman gitu jadi justru didilutnya dengan karier yang bukan oil bisa pilih essence bisa pilih lotion yang lebih gak nyaman lagi mungkin sesimpel dicampurkan di sunscreen kalau sunscreen harus pakai setiap hari pasti pakai jadi gak even gunakan karier oil tapi dicampurkan di sunscreen itu juga bisa mudah-mudahan bisa membantu Mbak Median terima kasih semoga menjawab ya Kakak Median nah menyambung masih sih tadi kan boleh ke sunscreen kalau ke dalam foundation itu oke kah ke dalam beberapa teman-teman konsultasi ke dokter di dalam krim dokternya itu oke kah ya kalau di dalam sebenarnya kalau dibilang oke kah hampir semuanya sebetulnya oke-oke aja hanya memang ini akan kembali lagi kan biasanya kalau misalkan kita itu gunakan essential oil biasanya kan kita pengen lebih back to nature ya pengen lebih back to nature jadi mungkin lebih sesuai sebetulnya dipadankan dengan carrier-carrier yang juga satu line yang in line yang in line demikian nah kalau misalkan memang ada kombinasi dengan krim racikan dokter biasanya sih kalau dari saya pribadi tetap bisa gunakan tapi mungkin tidak dicampurkan langsung di dalam krim racikan dokternya tapi digunakan terpisah jadi misalkan dioleskan dulu apa tergantung nih teman-teman gunakan teksturnya yang mana karena kita biasanya layering apa namanya tahap-tahap mengoleskan itu bergantung dari ketebalan atau kekentalan produknya misalnya teman-teman membuatnya itu face oil ya face oil atau teman-teman membuatnya essence yang ada campuran essential oil nya itu akan beda sekali kalau essence silahkan digunakan setelah toner jadi misalnya facial wash toner gunakan dulu essence nya biarkan meresap dulu baru gunakan krim dokternya itu misalnya tapi dibalik kalau misalnya bentuknya adalah oil oil itu sebenarnya lebih berat lebih agak sulit menyerap jadi biasanya dia malah digunakannya di step terakhir karena dia lebih viscous jadi mungkin dibedakan stepnya saja dibiarkan yang satu menyerap dulu baru dilapis dengan yang lainnya untuk urutannya semudah itu yang lebih light yang lebih rengan yang lebih encer dioleskan duluan yang lebih berat lebih tebal dioleskan belakangan guys ini ilmu yang kalau buat saya ini emas banget ya emas banget artinya value nya teman-teman belum tentu dapat kalau sekedar brosik-brosik aja oke jadi lihat konsistensinya kalau teman-teman tadi mau pakai carrier oil mana sih yang paling kental aku coba sunrise ya teman-teman ya mana yang paling kental dia paling akhir artinya kalau stepnya banyak nih ya kan banyak ya teman-teman yang rajin 3 step 5 step 7 step bahkan ada yang 9 step saya denger kalau ternyata carrier oil nya relatif paling kental dibandingkan semua rangkaian produk yang teman-teman pakai gunakan yang paling akhir it works very very well saya udah ngalamin kemudian kalau pakenya mau di serum ya berarti gak ada masalah ya serumnya kan kita tahu ya stepnya ada nomor berapa kalau tadi maunya di toner juga kita tahu biasanya toner di nomor di step kedua atau ketiga gitu jadi jangan ragu jangan bimbang lagi ya semua bilang materinya cakep saya sepakat jadi konsulnya gak pakai antri dan alhamdulillah tadi ada banyak pertanyaan yang relate sama jawaban terakhir itu terjawab semua sih sepertinya ya kan teman-teman mau dipakai dimana mau dicampurin dimana dan saya setuju tadi statementnya Bu Helen bahwa kalau mau pakai yang natural jangan tanggung-tanggung inline aja jadi kalau di bloom kolagen di bloom skincare kita punya face wash punya toner mungkin bisa ditambahkan disitu tadi Bu Helen juga udah highlight super-super terang benderang persoalannya apa tadi di tabel yang dibulut-bulutin itu ya persoalan kulitnya apa oilnya ini atau oilnya ini bisa membantu persoalan kulit yang mana jadi itu yang lebih banyak porsinya cakep banget loh materi malam ini bahagia gak sih teman-teman jadi kecantikan itu gak cuma ketika kita mengaplikasikan gak kita mengkonsumsi sesuatu yang mensupport tapi ketika kita bisa mendapatkan ilmu yang membuat kegalauan dan keraguan kita semua ini makin terang benderang itu teman-teman terpancar loh wajahnya makin cantik dari sebelumnya ada di youtube insyaallah ada di youtube kayaknya yang malam ini free teman-teman conduct akan mereview kembali tapi kayaknya akan free edit gak ada yang perlu di edit dan semakin tahu ilmu jadi makin pede benar tadi kakak Netti juga komen beliau sempat switch dari fisik ke BSO teman-teman yang mungkin mengalami sesuatu ketidak nyamanan ketika menggunakan fisik tadi ada banyak sekali advice-nya mungkin drop-nya disamakan dengan juga oil-nya untuk jenis kulit tertentu atau ada oil-oil tertentu yang porsinya lebih banyak dibandingkan yang lain masya Allah ya kak Vitaya yes juara dokter Helen makasih oke baik ini udah lewat 10 menit dari rembakti yang udah kita tentukan tentu saja nanti kita putarkan di youtube official yang living indonesia videonya kakak-kakak boleh belajar lagi karena ini memang ilmu yang gak bisa kita dapet 100% dengan hanya satu kali mendengarkan lancar kaji karena diulang gitu kan kata orang-orang bijak jaman dulu jadi BSO on the way OOS siapa bilang jangan bikin isu kak jadi kenapa setiap pakai fondi di wajahnya malah pori-pori makin terlihat adakah oil yang bisa membantu mengecekkan pori-pori jadi di tabel tadi sebenarnya ada yang relate kemudian biasanya kalau pori-pori makin terlihat memang ada tekstur dari apapun yang kita gunakan itu perlu diperbaiki disesuaikan dengan jenis kulit gitu teman-teman ada sesion selanjutnya guys membukin beliau ini perjuangan luar biasa kenapa kita switch ke Jumat juga demi bisa ketemu teman-teman ya di tengah kesibukan beliau luar biasa jempat teman-teman yang Jumat-Jumat bisa ada di sini dan yang pasti kalau saya punya 4 jempol saya kasih 4 jempol Bu Helen yang udah berkenan di Jumat-Jumat malam frankincense boleh dipakai siang hari yang pasti siang hari kita tetap harus pakai sunscreen kemudian untuk oil-oil yang dari kelompok keluarga citrus itu tidak disarankan dipakai di siang hari menyebabkan fotosensitifitas oh iya itu label oil coba di kletek belakangnya ada banyak sekali informasi di belakangnya jadi setiap oil itu unik setiap oil khas dan setiap oil ada concern-consert tentu yang harus diperhatikan yes kita tunggu ya ini kan besok Sabtu dan Minggu jadi belum mungkin besok sih kakak videonya ada di Youtube ya salah-salah kata mohon di maafkan Bu Helen sekali lagi terima kasih terhingga dari kita di tim training dari yang Living Indonesia dan juga tentunya dari teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini thank you so much ya gak habis-habisnya yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke salah-salah kata mohon di maafkan kita jumpa lagi ya di kelas-kelas selanjutnya pokoknya pantengin terus yang gak sempat hadir Youtube ofisial Yang Living Indonesia di browsing aja Yang Living Indonesia selamat malam selamat malam istirahatnya semoga menyenangkan malam ini dan selamat berjumpa kembali dengan keluarga bye-bye thank you Bu Indri thank you teman-teman selamat malam wow selamat malam selamat malam